Selamat datang di channel Worth It Ga! Hari ini kita ada di Tangerang, tepatnya di Gading Serpong. Mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang tahu kalau Sumarekon ngeluarin klaster baru yang namanya klaster Baroni. Klaster Baroni yang akan kita lihat ini punya dua rumah contoh, 6 dan lebar 7. Kita lihat dulu yang lebar 6 seperti apa. Sekarang kita sudah ada di depan rumah contoh tipe 6x12 Luxury. Rumah ini punya dua lantai, dengan taman depan juga masih ada satu carport. Nah, di depan terasnya sendiri itu kalian masih bisa taruh kursi santai untuk kalian duduk-duduk sore. Tanpa berlama-lama, kita lihat langsung dalamnya seperti apa. Begitu masuk ke dalam rumah tipe Luxury 6x12 ini, di lantai satu itu ada ruang keluarga ataupun ruang tamu, area dapur, ruang makan, satu kamar mandi, dan satu kamar tidur. Nah, ini adalah ruang tamu ataupun ruang keluarga yang punya jendela yang bisa kalian buka untuk sirkulasi dan pencahayaan yang bagus yang menghadap ke area taman depan rumah. Kemudian kalian bisa taruh area TV, ambalan, juga kalian bisa taruh satu coffee table dan sofa di area sini. Di samping area ruang tamu ataupun ruang keluarga, ini langsung kelihatan ada area dapur yang kalian bisa lihat bentuknya ini L. dan kalian bisa contek untuk interiornya, ini kitchen setnya ada yang terbuka untuk koleksi cangkir piring kalian dan ada yang tertutup. Nah, di sebelah atau di belakang ruang dapur ini, ada pintu akses menuju ke area belakang yang kalian bisa jadikan sebagai taman ataupun ruang servis. Kemudian, di area dekat dapur juga ada area ruang makan, kapasitasnya ini 4-6 orang. juga ada satu kamar mandi yang sudah dilengkapi dengan shower, wastafel, dan kloset duduk. Sebelum naik ke lantai 2, kita lihat dulu kamar tidur di lantai 1 seperti apa. Di rumah contoh ini, untuk kamar tidur lantai 1-nya dijadikan sebagai konsep ruang kerja. Kalau misalnya kalian mau jadiin kamar tidur ataupun ruangan hobi, kamar baca juga nggak masalah. Karena kamar ini punya jendela yang kalian bisa buka supaya pencahayaan dan sirkulasi udara kalian tuh bagus banget. Kemudian ya seperti ini kalian bisa contek, ini kalian bisa taruh meja, sofa, dan di sebelah sini juga bisa kalian taruh sebagai lemari pakaian ataupun rak-rak buku. Sekarang kita langsung naik ke lantai 2-nya, kayak apa kita lihat. Nah, sebelum kita naik ke lantai 2, ini kalian bisa lihat kalau di bawah tangga ini kalian bisa jadikan sebagai area penyimpanan ataupun kalau misalnya pengen kayak rumah contoh ini, di rumah contoh ini tuh dibuat sebagai rak untuk menyimpan koleksi piring. Nah, untuk tangganya sendiri, ini railingnya sudah dapat seperti ini, yaitu ada kayu dan besinya juga. Langsung aja kita naik ke lantai 2. Sekarang kita mulai naik ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini saya mau tunjukin dulu kalau di area tangga itu sudah disediakan jendela yang cukup besar supaya pencahayaan di tangga rumah kalian itu cukup terang. Nah, interiornya nih di rumah contoh ini juga bagus banget, kalian bisa contoh karena di setiap anak tangga ada masing-masing lampu kecil supaya langkah kalian itu terlihat terang. Nah, karena desain rumah ini bagus banget, di lantai 2 kalian masih bisa dapetin ruangan baca ataupun ruangan santai untuk kalian ngisi hobi ataupun baca buku. Nah, di lantai 2 ini itu ada 1 kamar tidur utama, 1 kamar tidur anak, dan 1 kamar mandi yang punya 2 akses. Kita lihat dulu ke kamar anaknya itu seperti apa. Kamar tidur anak di lantai 2 ini itu kalian bisa taruh ranjang ukuran single, 2 nakas di kiri kanan, dan di dinding sebelah sana ini sudah disediakan jendela yang cukup besar yang menghadap ke taman belakang lantai 1. Nah, kemudian di area sini kalian bisa taruh meja belajar ataupun rak buku, dan masih ada space untuk kalian taruh lemari pakaian. Sebelum masuk ke kamar tidur utama, di sebelah sini ada kamar mandi yang sudah dilengkapi dengan wastafel, kloset duduk, dan shower. Nah, kamar mandi ini yang tadi saya bilang punya 2 akses, yaitu pintu pertama dari area luar, dan 1 pintu lagi dari kamar tidur utama. Masuk ke dalam kamar tidur utama, kamar tidur utama ini punya area yang cukup luas. Kalian bisa taruh 1 ranjang queen ataupun king, dengan 2 nakas di kiri kanan, kemudian kamar ini juga sudah punya jendela yang cukup besar, supaya pencahayaan kalian itu bagus. Jendela ini itu menghadap ke area depan rumah. Kemudian ini unik banget interiornya, karena menjadikan meja rias dan area locking closet ini terpisah dengan area tidur, menggunakan meja rias sebagai partisi. Dan di sebelah area sini itu juga ada jendela yang menghadap ke depan rumah, kalian bisa taruh sebagai rak buku ataupun meja kerja. Kemudian area sebelah sini juga masih bisa kalian jadikan sebagai lemari pakaian. Kamar tidur utama ini juga memiliki kamar mandi dalam. Nah, ini adalah akses kedua yang tadi saya sudah kasih lihat, kamar mandi yang di luar. Ada akses pertama dan ini adalah akses kedua yang dari kamar tidur. Jadi, kamar tidur utama itu terlihat seperti ada kamar mandi dalam. Sekarang kita sudah lihat untuk tipe rumah klas terbaru ini 6x12 luksuri. Masih ada satu rumah contoh lagi tipe 7. Kita lihat yuk seperti apa. Sekarang kita sudah tiba di depan tipe rumah contoh 7x12 luksuri. Tipe rumah ini itu dua lantai dengan balkon di lantai duanya. Kemudian ada taman depan dan taman samping. Karena posisi rumah contoh ini adalah huk dan ada satu kartport. Nah, di depan sebelah terasnya itu bisa kalian taruh kursi untuk kalian duduk-duduk santai sore. Tanpa berlama-lama langsung kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Masuk ke bagian dalam rumahnya, di lantai satu itu ada satu ruang tamu, satu ruang keluarga, area dapur, ruang makan, taman belakang, satu kamar mandi dalam, dan satu kamar tidur. Nah, ini kita lihat dulu untuk area ruang tamu ataupun ruang keluarganya cukup besar dan sudah disertai dengan jendela supaya pencahayaan di ruang tamu itu bagus. Nah, ini kalian bisa taruh sofa 3-seater, satu coffee table juga misalnya kalian mau taruh satu sofa di sini juga masih muat. Dan di area seberangnya ruang tamu ini kalian bisa taruh area TV beserta ambalan, ataupun di bawahnya juga masih bisa kalian taruh laci dan rak-rak. Karena posisi rumah contoh ini hook, masih ada jendela yang menghadap ke taman samping rumah supaya pencahayaan lebih terang. Nah, ini adalah area dapurnya, kalian bisa lihat dapurnya ini dibuat letter L dengan warna yang sama, dan kalian bisa taruh kitchen set, di bawahnya juga rak, cooker hood, kompor, dan wastafel. Di samping area dapur ada satu pintu yang merupakan akses menuju ke taman belakang, yang bisa kalian jadikan sebagai area servis. Kemudian di dekat area dapur, ini juga ada ruang makan yang berkapasitas 4-6 orang, dan di rumah contoh ini dilengkapi dengan meja yang bisa dijadikan sebagai alan. Kemudian di area belakang ruang makan, ada satu kawasan mandi yang sudah difasilitasi dengan wastafel, shower, dan kloset duduk. Sebelum kita naik ke lantai 2, kita lihat dulu kamar tidur di lantai 1 seperti apa. Ini adalah kawasan tidur di lantai 1. Nah, untuk rumah contoh ini dijadikan sebagai ruangan kerja, tapi kalian juga bisa dijadikan sebagai ruang baca, ataupun ruang hobi. Nah, ini tuh luasannya cukup besar, jika kalian ingin jadikan sebagai kamar tidur, ruangan ini masih muat kalian taruh kasur, lemari pakaian, dan satu meja. Ruangan ini juga didesain sangat bagus, karena sudah ada jendela yang cukup besar, supaya cahaya itu baik banget ya masuk ke kamar, dan menghadap ke area depan rumah. Sebelum naik ke lantai 2, ini kita bisa lihat kalau di bawah tangga ini ada area lebih untuk kalian jadikan sebagai penyimpanan barang. Nah, kalau di rumah contoh yang tipe 7, ini dijadikan sebagai pintu, ada pintunya supaya area itu terlihat tertutup. Dan sama seperti yang di tipe sebelumnya, reling tangganya ini ada kayu dan besinya, itu langsung kalian dapatkan jika kalian beli rumah ini. Sekarang kita langsung aja ke lantai 2, kita lihat kayak apa. Naik ke lantai 2, di daerah tangga juga terdapat jendela yang menghadap ke area taman belakang lantai 1, supaya pencahayaan di daerah tangga itu terang. Kemudian ada satu area yang bisa kalian jadikan sebagai ruang keluarga lagi, ataupun ruang santai duduk-duduk. Juga masih ada area untuk kalian taruh TV beserta ambalan di bawah. Nah, di lantai 2 ini terdapat satu kamar tidur utama, satu kamar tidur anak, dan satu kamar mandi. Kita lihat dulu kamar tidur anaknya seperti apa. Ini adalah kamar tidur anak di lantai 2. Kamar tidur ini memiliki luas yang cukup besar. Kalian bisa taruh satu kasur queen ataupun single, satu lemari pakaian, dan satu area meja belajar. Nah, karena rumah contoh ini posisinya hook, ada dua jendela di kamar tidur ini. Satu menghadap ke taman belakang, satu lagi menghadap ke taman samping. Tapi jika kalian beli rumah yang posisinya di badan, jendela ini tidak ada. Sekarang kita langsung lihat ke kamar tidur utama. Sebelum kita masuk ke kamar tidur utama, di luar sini ada kamar mandi sharing yang sudah difasilitasi wastafel, shower, dan kocet duduk. Nah, kamar mandi ini juga punya dua akses, dari luar dan satu lagi dari kamar tidur utama. Kita lihat dulu bagian area tidur di kamar tidurnya. Masuk ke kamar tidur utama di lantai dua, kamar tidur ini punya luas yang cukup besar. Kalian bisa taruh nakas di kiri kanan ranjang, dan ranjangnya bisa kalian pasang ukuran king ataupun queen. Nah, karena rumah contoh ini posisinya hook, kalian bisa mendapatkan jendela yang menghadap ke taman samping rumah. Keunggulan dari kamar tidur lebar tujuh ini, kalian bisa dapatkan area balkon dengan jendela yang kalian bisa buka secara full menghadap ke area depan rumah. Kemudian, untuk area walking closet, ini dipisahkan dengan partisi yang bisa dijadikan juga sebagai area TV. Kita lihat lebih detail yuk bagian walking closetnya. Area walking closet ini lumayan besar banget. Kalian bisa jadikan sebagai area meja rias di sebelah sini, dan area lemari pakaian di sebelah sini juga masih ada jendela yang sangat besar untuk pencahayaan yang sangat baik. Nah, di kamar tidur utama ini juga ada satu kamar mandi, yang pintu akses keduanya adalah dari kamar tidur utama. Tadi kita sudah lihat akses yang dari luar, yang pertama. Nah, ini dijadikan sebagai konsep dua pintu, supaya kamar tidur utamanya terlihat memiliki kamar mandi dalam. Tadi kita sudah lihat untuk tipe rumah contoh 6x12, luksuri. Dan 7x12, luksuri, posisi hook. Posisinya itu di klaser Baroni, tepatnya di Simfoni Agaring Serpong, dekat dengan sekolah Pahoa, Universitas Multimedia Nusantara, Sumarekon Mall Serpong, dan rumah sakit Karolus, juga rumah sakit Batsaida. Harganya ini mulai dari 1,4M untuk ukuran 6x12, dan 1,7M untuk ukuran 7x12. Menurut kalian worth it gak? Tulis komen di bawah, dan dukung kita terus dengan like videonya, subscribe channelnya, dan jangan lupa follow kita di Instagram worth it gak? Thank you for watching!